Intro Marake wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku pada ternak tak menyurutkan semangat warga LBI Kayu Ringijaya untuk melaksanakan ibadah korban. Bagi warga LDI Bekasi Barat, idul adham menjadi momentum meningkatkan kerukunan, kekompakan, dan kerjasama. Pada tahun 2022, warga LDI Kayu Ringijaya mampu berkurban 8 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Dari kurban tersebut, disalurkan 500 paket daging kurban yang langsung dibagikan kepada masyarakat. Agar tidak terjadi kumpulan masah, panitia mengantarkan daging kurban langsung ke rumah warga. Susuri mengatakan, upaya menjaga penyakit mulut dan kuku pada hewan dalam pemilihannya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka, kami sangat konsen untuk memperhatikan adanya wabah penyakit mulut dan kuku ini. Oleh karena itu, kami jauh-jauh hari telah bermusawaroh dan menunjuk panitia agar berhati-hati di dalam menyediakan duan kurban, terutama bagian pembelian agama bentuk panitia. Dan dari panitia itu kemudian kerjasama dengan UB, Operasi Penyedia Hewan Kurban. Dan dari Koperasi Hewan Kurban itulah yang kita minta untuk membawa amanah, menanggung amanah, memaksanakan, menyediakan hewan kurban yang sesuai dengan zona Rasulullah SAW. Senada dengan susuri, Saifuddin mengatakan, hewan kurban yang dibeli sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari pemerintah. Dengan begitu, wabah PMK dapat ditekan dan tidak berbahaya saat dikonsumsi. Terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairo telah menonton